Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hamparan sawah menjadi oase dalam lelahnya perjalanan. Segarnya air pergunungan menurutkan beban dan pikiran. Jalur yang menantang membelokami pada indahnya ruang singgah yang tersembunyi. Inilah perjalanan saya, Amalina Lutvia, Ominalti Rohantan. Selengkapnya, hanya di Journey Way to Explode. Terjauh dari Jakarta, Travelers akan menemukan hidden gem yang menyimpan pesona alam untuk dinikmati. Alunan bukit dan lembah menjadi jalur bagi kecinta alam untuk trekking. Daratan rumput dapat menjadi titik camper van ataupun camping. Kami pun mencobanya dengan menggunakan camper van Simarut menuju Pondok Pemburu di kawasan Kisadon, Jawa Barat. Jarak tempuhnya sekitar 73 km dari Jakarta Barat. Namun jika soal waktu tempuh, tergantung kondisi jalan dan juga cuaca. Dimulai dari titik pertengahan jalan Prabowo-Cisadon, perjalanan yang tak mulus mulai kami rasakan. Tepat di pinggir jurang, jalanan sempit, batu, tanah yang licin membuat perjalanan sedikit menantang. Dalam perjalanan menuju ke tempat camping kita, yaitu di Pondok Pemburu. Nah, ini kita lewat jalan menuju ke Cisadon. Bukit Cisadon. Ada satu jalan lain ya, Min, ya? Ya. Sebenarnya ada dua alternatif jalan. Ini kita pilih jalan yang off-road. Kita pun pakai mobilnya beda. Ini 4-wheel drive. Ini sebenarnya kelihatan mungkin dia pucat ya? Ya. Karena jalannya itu cukup hanya satu mobil ya. Terus berbatu, kadang kita lewat jalan tanah. Nah, ini kan lagi musim hujan nih. Jadi, kadang licin. Gimana? Mobil aman? Aman. Kalau mobil drive aman ya? Aman, tapi iya memang terkadang kita bertemu dengan batu-batu yang besar, terus tanah yang licin. Jadi itu sempat selit juga tadi. Ya, sempat selit. Nah, ini sebenarnya selain jalur mobil. Ini sebenarnya adalah jalur orang-orang untuk motor trail dan juga jalur trekking. Nah, bisa dibayangin lah jalur trekking itu kayak apa. Sebentar kita lagi melewati jalur yang lumahan. Baiklah. Semoga sih kita udah tinggal. Oke, kita bisa melewatinya. Sampai ketemu lagi dong. Ya, pokoknya ikuti perjalanan kita sampai pondok-pondok. Pondok-pondok. Terima kasih. Menuh simpel dan cepat yang kami pilih adalah spageti. Kami pun berbagi tugas. Lina merebus spageti dan Minanti memasak bumbu bolognais. Dan inilah hasilnya. Udara yang mulai dingin pada malam hari membuat kami mulai memasak yang hangat-hangat. Inilah Suki dengan dua macam kuah. Minanti membuat kuah Tomyam dan Lina membuat kuah kaldu ayam. Sambil memasak kami berdua tak sabar untuk segera mencicipinya. Wah, ini dingin banget. Terus kita bikin ada Tomyam. Tomyam ada haldu pakai Suki. Dan sore kita udah makan spageti yang kering-kering kita halangnya hangatin diri. Sengaja kita pilih menu yang sebenarnya menyegarkan tapi simpel ya bikinnya ya. Jadi buat dikampurkan nggak perlu potong-potong bumbu, apalah ya. Masaknya juga simpel. Masaknya simpel tapi kita bisa masak cepat, makannya juga cepat. Enak banget. Perut sudah kenyak, saatnya bersantai di depan api unggun sambil minum jahe merah. Bagi travelers yang tidak punya camper van, tidak usah khawatir. Di pondok pemburu, kamu dapat camping cukup membawa tenda. Kalau nggak punya tenda pun, di sana juga sudah disiapkan. Kamu tinggal pilih paket yang mereka tawarkan. Oke, sekarang waktunya beristirahat karena esok hari kami akan trekking. Tetap bersama kami di Curni Way to Explore. Nah, selain menikmati suasana camping, di sekitar sini kita juga bisa trekking. Untuk melihat pemandangan sekitar sekaligus melatih stamina. Salah satu operator berpengalaman pemandu trekking di sini, yang juga akan mendampingi kami adalah Jakarta Trekking Sentul. Selamat pagi, travelers. Nah, pagi ini, pagi-pagi banget kami sudah berada di Sentul. Kita mau trekking hari ini bersama dengan Kang Irwan dari Jakarta Trekking Sentul. Kang, hari ini kita mau lewat jalur mana saja, terus kira-kira ditempuh dalam waktu berapa lama? Iya. Oke, hari ini kita mau jalurnya Gua Garunggang ya. Hari ini dari parkiran Cilaya, itu parkiran Haji Edy. Kita dapat nanti ada sawah, hutan pinus, ada Gua Garunggang, bisa ada terjun lewiasi, kemudian ada namanya Sungai Sangkurya. Kira-kira ini kita butuh berapa lama waktunya? Untuk standarnya sih 3 jam, itu standar kita ya. Beda lagi sama memang yang jarang trekking, pastinya beda lagi. Bisa lebih panjang waktunya. Apa sih yang dibutuhkan kalau orang mau trekking ke sini misalnya? Betul, betul. Yang pertama kan sepatu, sepatunya yang benar-benar buat trekkingnya. Dengan solcropilnya yang bagus, karena kita jalannya agak becek, takutnya nanti copot gitu loh maksudnya. Kemudian tas udah oke. Bawa air minum gak? Bawa. Air minum oke, udah pas berarti. Supaya gak terlalu panas kita. Yuk, kita berangkat. Oke. Rute trekking kami diawali dari titik awal tempat berkumpul, lalu melewati jembatan dan kebun di desa Karang Tengah, kecamatan Bapakan Madang, Bogor. Dari sini kami melewati lokasi persawahan yang indah. Dengan hamparan hijau padi yang berundak membentuk teras ring. Selain itu, di sekitar lokasi, suasana asri masih sangat terjaga. Dan tak hanya persawahan, kami juga menanjak melewati kebun kopi. Kampiruan menyebut ini sebagai tanjakan keramat. Tanjakan pertama yang menantang di rute kami kali ini. Selain tanjakan, tantangan lain yang kami temui saat trekking di musim penghujan adalah tanah yang becek. Kondisi ini cukup menyulitkan kami. Dan tidak siap menggunakan sepatu dengan spesifikasi khusus trekking. Kita udah berapa jam nih, Lin? Perjalanan. Kita kayaknya tadi setengah sembilan kan, ini udah jam sepuluh. Kira-kira kita udah berapa langkah ya? 4.000 langkah lah kita lebih. Berarti satu setengah jam 4.000 langkah dengan kondisi... Ini bencik. Bencik. Lumayan sih. Salah sepatu. Salah sepatu. Ini kita baru setengah jalan loh. Kira-kira, Min ya. Kita setengah jalan menuju ke Goa Garunggang. Kalau di sini tuh sebenarnya ada beberapa ya, Lin, ya. Ada beberapa pilihan jalur trekking yang bisa kalian pilih. Benar, 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 benar. Ini kita yang medium ya. Medium. Ini kita yang treknya di tengah-tengah lah. Ada trek yang lebih berat lagi. Ada yang mungkin buat keluarga, buat orang tua, buat anak-anak itu treknya yang lebih gampang atau lebih dingat. Sekitar satu setengah jam berjalan, sampailah kami di lokasi pertama, yaitu Goa Garunggang. Belum banyak orang yang tahu ada Taman Jurassic Park Mini disentuh. Lokasi ini sangat mencolok karena dikelilingi oleh hijaunya hutan. Dan siapa yang menyangka, di dalam hutan di kaki Gunung Pancar, terdapat Taman Batuan Kars Mompesona, yaitu Goa Garunggang. Travelers bisa menyusuri goa, namun medannya cukup berbahaya. Jadi, lebih baik datang dengan persiapan khusus jika ingin masuk ke dalam goa. Jadi, ini dia, goanya. Kita tuh tidak akan masuk lewat sini, karena memang dalam ya, Mas. Berapa dalamnya? Kurang lebih ini sekitar 10 meter dalamnya. Curam banget, ekstrim banget. Harus pakai alat bantu, tali, apa segala macam untuk turun ke bawah. Oke, berarti kita akan masuk lewat pintu lainnya? Lewat pintu yang lainnya. Oke, siap. Tanpa persiapan lengkap seperti helm dan lampu, kami memutuskan untuk menikmati suasana sekitar goa saja, tanpa masuk. Di musim hujan ini, ada sungai-sungai kecil yang mengalir di sela-sela batu kars. Sungguh unik dan suara gemerijik air ini menambah aslinya suasana. Sang Irwan, ini kan kalau dilihat seperti batu-batu ya. Ini sejarahnya dia seperti apa sebenarnya, Sang? Begini, sekitar tahun 80-an ada orang sini, warga sini, dia sering berburu landak. Kan landak itu sering masuk goa ya. Setelah ditelusurin, kenapa landak itu masuk ke lubang itu, ternyata yang pemburu itu namanya Pak Abidin, dia sering masuk. Tahun-tahunya pas digali-gali, ternyata ada lubang besar, kesini-kesininya, ternyata ada goa di sini. Lalu ini goa dahulunya, ini goa semua atau memang goa ada di bagian titik mana gitu masuknya? Tadinya di paling bawah, titiknya di paling bawah sana, tertimbun tanah dan juga rumputan. Kemudian kan ada juga yang buka lahan buat bertani juga. Sedikit-sedikit digali ternyata batu semua kan gitu. Sebetulnya ini tuh batuan ini hektaran kalau digali-gali semua. Berarti bisa dibilang ini seperti kayak pecahan-pecahan ini karena aliran-aliran. Betul, betul, betul. Makanya seperti ini jadinya ya. Lalu kalau misalnya kita mau masuk lewat mana nih untuk wisatawan? Kita buat pintu goa yang paling mudah itu sebelah sini. Sebelah sana? Sebelah sana, iya. Tadi kan yang paling atas itu agak ekstrim. Yang air selam ya? Betul, betul. Kalau yang di sana tidak? Yang di sana lebih mudah lah. Kita udah ada disediain tangga dari pihak pengelola sini. Jadi bisa aman lah buat kesan. Karena bentuknya yang unik, lokasi sekitar goa Garunggang ini sudah pasti sangat bagus untuk foto-foto. Bisa di sela-sela bebatuan. Atau foto di atas hamparan kars. Tentunya harus tetap berhati-hati ya, karena batuan ini cukup tajam. Dari goa kami melanjutkan perjalanan terus menanjak melewati bukit. Di tengah jalan kami mampir dulu di sebuah gardu pandang. Dari sini kita bisa melihat hamparan bukit hijau kaki Gunung Pancar. Di sini juga asik lho buat foto-foto. Ya, serasa menikmati bukit di Nusa Tenggara. Tapi pemandangan ini bisa kita dapat tak jauh dari kota. Perjuangan kami hampir berakhir. Setelah jalanan yang terus menanjak, setengah jam kami menyusuri medan yang mulai menurut. Dan tibalah kami di sungai utama di sini, Sungai Sangkurya. Inilah sungai terbesar di Sentul yang mengalirkan air ke sungai-sungai kecil dan seluruh air di sekitar desa Karang Tengah dan juga kecamatan Bebekamadar. Ya, kita akhirnya sampai di perhentian kita di sungai utama di Sentul. Ini namanya Sungai Sangkurya. Ini ceritanya, Kang, ini orang-orang di kampung ini bisa diberdayakan jadi guide di Sentul ini. Ya, itu kami sebagai anak kampung sini juga yang profesinya sebagai pemandu. Jadi kami mengajak mereka untuk memperdayakan salah satunya ya di dunia kepemanduan ini gitu. Kita mendidik mereka, mentren mereka untuk menjadi pemandu salah satunya. Dan ya sekarang bisa dibilang pekerja inti di sini itu. Pekerjaan inti sekarang di kampung ini itu pemandu salah satunya. Ini kan tracking berarti kan menggantungkan utamanya ke alam gitu kan. Berarti selain mendidik untuk menjadi guide juga untuk kelas harian alamnya juga ada pendidikan. Apa aja Kang yang akan ngajarkan ke teman-teman? Ya, salah satunya pertanian-pertanian yang memang sekarang masih bertahan, masih banyak bertahan. Karena cenderungnya di kampung ini gitu kan, kalau ada pembeli lahan ya mereka langsung jual gitu kan tanah-tanah. Jadi sejauh mungkin kita itu untuk menyadarkan mereka bahwa alam dan pelestarian lingkungan di sini itu ya salah satunya harus dilestarikan oleh masyarakat di sini ya. Kita gali juga, apa, dorong mereka untuk menjaga-menjaga hal seperti itu ya. Sampah juga saya nggak lihat di tadi lumayan. Sampah itu sepanjang jalan memang jarang ditemu ya Kang yang. Memang sudah ada pendidikannya. Iya, jadi untuk sampah sendiri karena kan di sini sudah sadar wisata semua sebagian banyak orang. Jadi setiap minggu itu ada jadwal untuk pembersihan sampahnya gitu. Di sini kita terapkan itu untuk menjaga itu. Semangat tetap mencari, tetap bisa menghidupi warga sekalian. Amin, amin, amin. Kita lagi dulu ya. Siap, silahkan. Bola berjalan akhirnya kami putuskan untuk rehat di sungai. Sambil menikmati dingin ya air alami pegunungan. Suara air yang deras terdengar nyari. Karena saat musim hujan debit air di sungai sangkur yang melimpa. Lokasi terakhir yang kita datangin di Sentul adalah Curug Lewi Hejo atau Air Terjun Lewi Hejo. Lewi berarti kubangan dan hejo artinya hijau. Secara harfiah berarti sebuah kubangan yang berwarna hijau. Dan memang saat melihat langsung curug ini, wah sungguh airnya yang mengalir langsung dari pegunungan ini terlihat jernih. Dan ada juga sebuah kolam di bawah air terjun yang kedalamannya mencapai 7 meter. Sehingga ada himbawan untuk tidak berenang di sini. Wuh, ini dia Lewi Hejo. Di sini dalam airnya itu sekitar 7 meter. Apabila cuaca lagi tidak mendukung, ya itu hujan terus, maka di sini arusnya sangatlah kencang. Jadi kalau misalnya kalian mau berenang, harus hati-hati. Nah, di sana ada Lina. Lina lagi bermain air, itu lokasi paling aman. Saya pun mau nyusul Lina dengan menggunakan tali. Perhentian terakhir di ujung lelah kami dalam perjalanan kali ini. Tentu tidak puas rasanya kalau kami tidak menikmati segarnya air pegunungan. Kami memutuskan untuk berendam. Aliran air yang cukup deras di musim hujan agak menyulitkan kami mendekati air terjun. Maka bagi travelers yang ke sini, wajib ya ditepani oleh pemandu wisata. Akang-akang ini nih yang sudah profesional. Karena mereka juga adalah warga sekitar yang sudah sangat mengenal area sekitar. Dinginnya air pegunungan menghilangkan rasa lelah kami hari ini. Bagi kalian para travelers yang kangen jalan-jalan dan malas atau berhalangan ke luar Jakarta, yuk coba ke Sentul. Oke, inilah perjalanan kami di Sentul. Sampai jumpa di perjalanan jurni berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan kami.